Pemirsa uang tunai sebesar 490 juta rupiah. Hasil penjualan BBM milik salah satu SPBU yang akan disetorkan ke bank raib. Digasak oleh pencuri dengan modus pecah kaca di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang bolong saat mobil sedang terparkir di sebuah bulbus. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di area parkiran pull bus Damri di jalan Kiai Haji, Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin Siang. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang nekat melakukan pencurian pada siang bolong saat korban sedang menagih uang pembelian BBM kepada perusahaan bus. Akibatnya uang tunai sebesar 490 juta rupiah yang disimpan di Jog Tengah raib digasak pencuri. Akibatnya uang tunai sebesar 490 juta rupiah yang disimpan di Jog Tengah raib digasak pencuri. Sebelum kejadian korban membawa uang tunai sebesar 490 juta rupiah hasil penjualan BBM di SPBU untuk disetorkan ke sebuah bank. Namun di perjalanan ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba kempes. Pusat ditambal, korban yang tidak curiga mampir ke pool bus Damri untuk melakukan penagihan uang BBM. Saat masuk ke kantor Damri, para pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang tersebut. Ke Sudirma ke sini sebelum ke bank itu saya nangis dulu ke Damri ke sini Pak. Karena sore, sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak. Bayarnya suka pagi-pagi sekalian setor kan. Nah, pas saya masuk ke dalam kantornya Pak, baru nyampe, saya nagih, lagi hitung uang. Ternyata di luar ada yang teriak Pak, maling. Saya kira malingnya maling siapa gitu kan, nggak ngerti. Saya juga terpaksa saya keluar, ternyata wangga saya yang kemalingan. Jalan kaki ke sana, dikira apa, mau nanyain ke Banara. Nanti saya keluar, bawa motor gede, putar ke sana. Itu yang mencari kaca, yang tahu itu yang mempunyai ke belakang. Berapa orang, Pak, sempat lihat nggak Pak? Yang kelihat-lihat, sudah naik motor, kena tunggu hiber. Sementara menurut saksi, para pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Saat ini, kasus penculian tersebut masih dalam penyelidikan unit reskim Posek Genung Puyo. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Sitiawan, melaporkan. Jawa Barat, Budi Sitiawan, melaporkan.